Kalau di bioskop itu ada namanya operator. Nah operator itu bisa ngepantau semua studio. Nah itu kan ada namanya infrared. Itu bisa ngeliat. Penonton gak tau. Jadi aku pernah nih kejadian. Aku jaga. Ya kan biasa lah kan. Midnight bang. Ini kok gak betul ini bawa-bawa sarung ini ke dalem. Gua kira kan. Terus kok kepalanya makin lama makin ke bawah. Kok lama-lama kepalanya ilang gitu kan. Ilang kepalanya bang. Karakter cowok secara fisik di Indonesia. You siapa? Vincent. Vincent Rompis. Rompis ya. Aura Vincent tuh. Aduh. Kubungkus kok ya. Kayak gitu loh. Pengen ku apain kalau kayak gitu. Iya pengen ku ikat aja rasa. Nikmat kali hidup ini ya bang ya. Ini enak kali. Enak kali loh. Kenapa Mel? Ini ku tengok-tengok abang kok ganteng kali. Rambutnya kok klinis sekali gitu. Khusus buat kau. Hari ini aku pake pomet. Pomet apa? Clay Santos Romeo. Iya. Pantes lah. Keren kali rambut abang loh ku tengok. Iya wangi gak? Wangi kali. Kalah harum surga lagi bang. Eh kok suruh lah itu follower-follower kau beli nih. Eh bagi kalian ya. Jangan lupa beli. Santos Romeo kalau mau ganteng kayak banen nih. Weee. Muka kalian yang biasa aja jadi luar biasa loh pake ini. Aku mau nanya Mel. Apa itu? Kalau buat kau cowok tuh lebih enak eh ganteng tapi gak bersih atau gak ganteng tapi bersih. Lebih bagus itu ya kalau laki-laki ya kalau menurut aku. Ganteng gak apa-apa yang penting rambutnya bagus. Waduh masuk santos loh. Tapi gue setuju loh. Karena gini loh banyak sekali kan laki-laki tuh biasanya mereka tuh kurang pede ya. Kalau misalnya mungkin wajahnya kalau dibandingin sama orang lain kalah gitu kan. Tapi biasanya mereka udah mentalnya udah kena duluan. Padahal sebenarnya kalau mereka bersih rapi cewek banyak kayak yang suka. Iya betul. Gak apa-apa muka jelek yang penting rambutnya bagus. Udah itu aja. Yang kayak ini kameramenku nih. Gak apa-apa muka kamu jelek bang. Gimana cewek mau dekat kau cowok semua yang maju. Aduh. Makanya bang kau rawat rambut kau pake santos. Asik. Paten kali tuh. Iya kan bang? Boleh. Aku gak mau cosi tadi aku cuma pake rambut aja. Biar keren aja kita. Tapi kok emang model aslinya Mel? Aku awalnya gak model bang. Awalnya kok apa Mel? Aku banyak sih pekerjaan aku bang. Itu gue kan ngeliat lu tuh di beberapa podcast ya. Iya. Gitu. Cuman setau gue kan kita pernah ngobrol lu tuh bukan model awalnya lu kerja di bank ya. Iya. Gimana sih ceritanya? Ceritanya gimana sih lu? Jadi gini. Aku tuh dari dulu tuh ya sebenernya. Awal kerjanya tuh sebagai guide bioskop. Oh iya guide bioskop. Guide bioskop. Tau kan nyobet-nyobet tiket. Nyobet. Oh itu lu? Itu aku. Tapi bedanya aku di bagian apa tuh namanya di bagian kantorannya bang. Jadi aku ngurus pembukuan, ngurus lemburan orang dan lain-lain juga. Oke. Itu istilahnya tuh aku jadi asisten chief. Itu dimana dulu? Itu di XX1. Enggak XX1 mana? Medan. Lu aslinya? Medan. Lu gede di situ? Gedenya di Medan. Tampilan udah begini? Udahlah. Hah? Udah. Di bioskop begini? Iya tapi kan kalau misalnya di bioskop kan pake seragam. Oh pake seragam. Iya karena kalau misalnya agak bandul dikit kan. Koyak-koyakan dikit lah nih makin panjang koyaknya gue buat. Oh kok tarik-tarik gitu? Iya. Oke. Nah ceritanya waktu lu kerja di bioskop itu kan gue denger. Ini cerita lucu nih di bioskop itu ternyata banyak banget pelaku-pelaku mesum. Banyak banget banget. Banyak bener ya? Dan aku ngeliat di mata kepala aku sendiri. Itu pake ada CCTV. Ada CCTV. Jadi tuh. Jadi gini bang. Kalau di bioskop itu ada namanya operator. Nah operator itu bisa ngepantau semua studio. Di dalam yang kita nonton itu? Ya bahkan iklan tuh dia yang ngatur semua. Nah itu kan ada namanya infrared. Itu bisa ngeliat. Tapi penonton eh penonton gak tau. Gue bilang ini. Nah. Jadi aku pernah nih kejadian. Aku jaga. Ya kan biasalah kan. Midnight bang. Gue tau kan. Ini kok gak betul ini buat-buat sarung ini ke dalam. Gue kira ya. Terus kok kepalanya kok makin lama makin ke bawah. Ini buat sarung siapa? Ceweknya. Ceweknya bawa sarung. Ceweknya bawa sarung. Tapi di dalam tas. Sarungnya buat apa? Biasa nutupin. Gimana? Jadi ini kan cowok ya bang. Ini cowok ya. Ini cewek ya. Jadi dia udah ngambil lancang-lancang nih. Kan lampu mati nih. Udah pertengahan film. Pertengahan film kan orang udah fokus tuh kan. Nah. Ditaruhnya lah si sarungnya tadi ke cowoknya kan. Ke ininya? Ke sini ya. Kok lama-lama kepalanya ilang gitu kan. Ilang kepalanya bang. Udah. Serius bang? Iya. Tapi ketawa aja lah yang bisa liat. Gak tau lah ngapain. Mungkin jatuh giginya. Itulah aku rasa bang. Gak jatuh. Oh jadi disana tuh ketahuan semua. Ketahuan. Bahkan dulu gak usah di dalam bioskop ya bang ya. Nih. Kalau misalnya di bioskop itu kan nanti. Kalau ada ke toilet itu kan. Biasa ada tanaman-tanaman. Jadi. Anak-anak sekolah yang baru-baru puber-puber ini. Yang masih ngerasain cinta tuh indah kali. Lebih. Lebih bagus dia makan teh kucing. Daripada dia gak ada pecinta. Ya kan. Kena mental lagi. Lanjut-lanjut. Udah. Jadi gini bang. Peluk-peluan lah ya kan. Ini ngeliatin aja nih. Aku ngeliatin aja kan. Sambil liat data-data segala macem. Sambil ngatur jadwal bioskop kan. Jadwal film. Ini kok kayak gak bener. Aku tengok-tengok ya kan. Terus aku panggil lah temen aku yang security. Eh coba sini dulu. Liat lah di monitor. Ini anak SMA nih ngepah ini nih kok. Peluk-peluan nih nih kok. Makin lama makin ilang kepalanya gitu kan. Panggil lah. Oh gak betul ini. Dimana, 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 dimana. Katanya gitu kan. Oh kami pergo. Ciuman. Oh cipukan di kontak satu. Ciuman. Jadi orang tuh sebenarnya gak tau. Kalau di bioskop itu sebenarnya punya kamera. Gak tau. Termasuk ada infrared. Ini pengetahuan nih buat kalian ya. Jadi kalau lu pengen melakukan hal-hal yang mesum. Lu harus tau disitu ada infrared cuy. Bahkan di dalam bioskop ya. Ada makanya. Nah kalau kayak begitu misalnya ketahuan kena sanksi gak. Nah jadi tuh anaknya itu berdua. Panggil ke kantor. Oh dibawa. Bawa ke kantor. Sama manajernya. Interogasi. Kalian ngapain kayak gini. Ya pak maap. Saya hilang. Ngetanya kayak gitu-gitu kan. Nangis lagi. Nangis. Udah enak kan. Harus jadi kan. Harus kayak ngedown lah dia bang. Pastilah. Ya kan. Pastilah. Lapor orang tua. Telepon orang tuanya langsung. Oh jadi langsung ditindak lanjutin. Langsung ditindak lanjuti. Telepon orang tua dijemput sama orang tuanya. Malu. Malu. Alhamdulillah masih malu. Oh berarti tegas juga ya bioskop itu ya. Tegas lah. Kami kan senang sebenernya. Kami tuh senang di atas penderitaan orang bang sebenernya. Hal unik apa lagi yang lu pernah terjadi di bioskop setelah lu kerja? Kalau misalnya bioskop. Bioskop. Aku sering jaga midnight. Iya. Karena dulu aku kuliah. Kadang aku kuliah pagi jam 8 sampai jam 12. Jam satunya udah di bioskop. Jam 2 aku udah langsung kerja dong gitu kan. Jadi aku otomatis. Otomatis kalau misalnya midnight aku kena terus nih gitu kan. Iya. Midnight itu mulai film jam 12. Jam 12 malem. Karena kebetulan besoknya itu ada morning briefing jam 9. Aku mau pulang nanggung lah. Kadang-kadang aku ngitung omset pafe segala macem segala macem. Lama tuh. Kayak jam-jam 2 atau jam setengah 3 kadang. Itu kan kalau misalnya jaringannya bagus. Nah iseng lah aku kan. Kayaknya bantu-bantuin OB nih seru juga nih. Ngutip-ngutip sampah. Karena kami gitu bang. Jadi misalnya nih ada sampah-sampah popcorn orang bang. Teknisi, operator sama OB. Kami ngumpulin tuh semua popcorn popcorn kami makan. Serius? Sekompang itu dulu di bioskop. Ih kalau ada itu virus. Nggak tahu bang udah lapar banget. Oh jadi gitu kelakuan kami itu kayak gitu. Misalnya itu kan ada popcorn caramel kan mahal bang. 55 ribu. Iya. Nggak mungkin lah bang. Kami jual ginjal lah. Kami mah beli itu bang kalau tiap hari kan. Iya. Karena kan kalau misalnya di premiere juga. Mereka cuma kayak tiga butir udah gitu. Makan-makan cantik kok. Kami kan makannya makan kenyang bang. Iya kan? Iya kan? Dikumpulin makan kan miram-miram di situ. Kalau lihat tampilannya nggak nyangka gitu ya. Iya iya. Oh itu perjalanannya dulu. Itu lu masih umur berapa itu? Itu umur 19. Itu lu sembari kuliah? Sambil kuliah. Oh jadi lu kuliah? Kuliah lah bang. Ambil apa dulu? Aduh aku banyak kali kuliah gue tapi nggak ada ini. Oh jadi lu pindah-pindah? Iya. Oh cita-cita lu dulu pengen jadi apa Mel? Sebenernya sih pengennya kantoran. Oke. Iya. Terus kenapa lu bisa berubah menjadi seorang model? Itu lanjut lagi tuh dari XX1 itu. Dari XX1 karena aku pulangnya terlalu lama juga. Iya. Nggak lama aku pindah ke kayak produk-produk kayak untuk provider. Indosat. Oh lu kerja di situ? Indosat tapi cuma sebentar. Itu juga magangnya kayak di aerophone gitu. Jadi kalau misalnya ada paket bundlingan beli handphone ini nanti kalau misalnya sekalian beli paket 12 bulan. Nanti dapet potongan. Diskoan berapa? Aku dulu kayak gitu sempet. Terus akhirnya dari, kenapa bisa dari situ bisa langsung jadi ke model ke Jakarta gitu? Itu setelah dari Indosat lanjut ke BNI. Ke bank. Oh iya iya. Maksudnya ke bank. Terus nggak lama karena emang situasinya udah nggak enak ya. Apa yang nggak enak? Karena gini bang. Aku tuh kerja emang beneran kerja gitu loh. Dan aku total kalau misalnya kerja nih. Gitu. Tapi kayak banyak oknum yang kayak ngira kayak, Alah si Meli nih kerja karena ada orang dalem, orang dalem. Pasti dia ada main sama ini, main sama itu. Makanya karirnya cepet naik. Simpenan gitu? Haa. Oh berarti lo udah di branding seperti itu dari dulu. Iya karena aku termasuk cepet bank. Dulu aku admin. Nih di bagian credit and merchant. Aku tuh akuisisi mesin edisi. Tapi karena aku anaknya emang hobi kerja dan suka kerja. Jadi kalau misalnya ada event-event kantor, aku selalu ikut gitu. Terus mereka lihat, mereka lihat kan. Kayak aku anaknya inisiatif lah gitu. Ibarat katanya kan. Kayak pake feeling aja gitu. Oh Bapak ini kayaknya butuh makan ini. Oh udah sediain aja lah gitu-gitu. Jadi kan mereka ngeliat tuh dari situ, dari situ. Oke. Ya kan? Dari situ aku diangkat bang langsung. Jadi sekretaris pemimpin wilayah. Dan itu jadi omongan. Jadi omongan. Karena kan terlalu cepet bang. Masa tiba-tiba dari admin, dari sales edisi, tiba-tiba langsung jadi sekretaris pemimpin wilayah. Lu akhirnya gak betahnya dimana? Karena aku memang orangnya bodo amat ya. Aku gak peduli sama orang bilang tentang aku. Karena tuh aku emang kerja gitu loh. Ya kan? Tapi? Tapi lama-lama, lama-lama kok kayak gak ada ketenangan batin ya. Kayak dibicarain orang terus. Gitu. Oke. Jadinya aku kayak mikirnya. Duh capek ya. Terus aku gak bisa jadi diriku sendiri kan. Karena waktu aku di bank, aku udah tatuan. Oke. Aku udah tatuan dan aku selalu nge-cover itu. Oke. Karena aku mikirnya gini. Nge-cover pake makeup? Nge-cover pake makeup. Wuhh PR itu. PR makanya. Baju kena semua. Baju kena semua. Gitu kan. Karena kan aku gak mau lah. Aku ngerusak image si bang itu tadi kan. Kalau aku kerja. Terus. Iya kan? Aku gak mau lah kayak gitu. Aku kalau misalnya aku jelek, jelek di luar aja. Jangan di dalam situ gitu maksudnya kan. Oke. Ya udah aku gak tahan juga nih. Gejolak juga kan. Aku gak bisa jadi diriku sendiri nih. Gimana ya? Udah keluar tuh tiga bulan. Lu keluar akhirnya? Luar, keluar. Tiga bulan gak kerja. Aku cari nih bang. Kayaknya kalau di Medan ini gak bisa berkembang. Karena orangnya, aku bukan ngejelekin orangnya ya. Kadang tuh orang selalu ngeliat orang lain tuh dari sisi luar. Padahal dia belum tau itu orang tuh gimana. Belum tau dalem-dalamnya. Belum tau dalem-dalamnya gitu. Terus? Harus kenal dulu dong. Baru lu bisa ngejudge orang itu. Iya. Belum tentu loh orang yang tatuan, tidikan, apa segala macem. Jelek? Enggak. Malah kadang banyak orang yang kayak penampilannya alim-alim-alim nusuk dari belakang banyak. Banyak juga. Ya kan? Setuju, setuju. Nah dari situ aku udah mulai gak enak, gak enak, gak enak. Aku cari nih locker. Kayaknya nih SPG-an deh. Aku cari locker SPG-an. Oh berarti dari situ lu ke SPG ya? SPG sama Asher. SPG-nya dimana? SPG rokok. Oh di Medan masih? Enggak. Di Jakarta. Oh akhirnya lu mutuskan berangkat ke Jakarta. Oke SPG. Terus abis SPG nih? SPG, SPG, SPG. Biasalah ngawarin-ngawarin rokok kan? Lu nawar-nawarin pinggir jalan? Aku ke Taman Puring. Pake pakaian gini? Enggak lah. Kan ada baju brandingan. Oke. Ke Taman Puring, ke pasar-pasar, ke Budi Luhur tau. Yang di, apa namanya, busway-nya. Aku nawarin tukang gojek sampe aku di videoin. Dandanan kayak begini? Iya. Dandanannya ya? Dandanannya ya. Aku nawarin nih sama tukang gojek. Pake. Harus, wajib. Oke. Lanjut, lanjut, lanjut. Nawarin ke gojek-gojek di videoin, dia gak beli, segala macem. Sampai ketawa-ketawa dia nge-videoin aku. Bagaimana perasaan lu? Sakit sih. Maksudnya kayak gue cari duit ini gitu maksudnya ya. Dan gue ada target nih gitu kan. Lu kan nge-videoin gue kayak gini. Kan rasanya kayak agak di, apa ya bang ya? Direndahin. Rendahin dong kayak gitu. Terus digoda-godain lagi kayak gitu-gitu. Udah pasti kan pinggir jalan. Iya lah pinggir jalan. Yaudah tapi maksudnya yang namanya proses hidup kan. Oke. Yaudah tapi aku seneng gitu ngejalaninnya. Kenapa lu akhirnya seneng ngejalanin itu? Ya karena aku jadi tau banyak hal kan soal kayak gitu. Oh. Orang kadang mandang SPG rokok. Dia bisa, dia bisa. Enggak lah. Tapi pertanyaannya ada yang bisa gak? Ayo fair-fairan. Kalau itu aku gak tau ya. Mungkin ada. Tapi aku gak peduli lah. Itu individu lah. Aku gak peduli gak mau tau juga aku kayak gitu-gitu. Fair, jawabannya fair kok. Iya. Tapi ini kan bicara tentang lu kan. Aku gak. Tapi sulit dipercaya Mel. Sulit emang. Enggak maaf ya bukan ngejalanin lu ya. Iya. Tapi sulit dipercaya. Tapi lu setuju gak dengan hal itu? Setuju. Oke. Dan aku udah biasa maksudnya digituin orang. Tapi kan maksudnya aku kembali ke prinsip aku juga. Banyak kok kadang yang minta-minta nomor apa segala macem segala macem. Kayak gitu-gitu ngajak. Ngajak ini, ngajak itu, ngajak itu. Ngajak itu. Janjiin ini, janjiin itu sama aku. Enggak. Enggak aku ladenin. Oh jadi lu beneran kalau kerja lu fokus kerja gitu. Iya lah bang. Oh. Kan gitu. Iya makanya gue pengen ngobrol sama dia nih guys. Karena emang unik nih anak pemikirnya. Waktu itu kita ada partner bareng ya. Bikin konten. Jadi obrolannya seru nih anak. Jadi lu kerja SPG bener. Iya. Kerja sampai akhirnya. Jadi bagaimana ceritanya lu akhirnya melangkah ke dunia foto model? Aku SPG asalnya di klub. Gitu kan. Iya. Terus gak lama ada yang ngeliat aku. Dia bilang, eh kamu kerja apa aja nih? SPG apa aja? Kata dia kayak gitu. Aku SPG-an apa namanya? Rokok sama minuman keras. Oke. Gitu alkohol. Aku bilang gitu. Oh iya. Eh kamu gak mau coba jadi model. Ah model apa? Oh ada orang ketemu. Di klub malam. Di klub. Gitu. Oke oke. Oke oke. Aku gak bisa foto kak. Aku bilang gitu dong. Aku aja cuma foto. Paling cuma foto check-in. Apa namanya? Check-in lokasi. Lokasi SPG-an dong. Sama check-out. Aku bilang kayak gitu. Untuk laporan report gitu kan. Aku bilang gitu. Udah gak apa-apa. Coba aja. Emang foto apa? Enggak foto-foto casual aja. Kayak biasa. Dia fotografer? Dia itu event. Oke oke. Event-event foto kayak gitu. Udah coba aja. Nanti bisa sendiri tuh. Katanya gitu. Ya karena kan aku mikirnya. Kalau coba boleh deh kayaknya. Tapi aku pikir-pikir dulu deh kak ya. Aku bilang gitu. Tanya bayaran gak? Ya bayarnya hampir sama. Kayak aseran. Oke. Sama SPG-an. Tapi kan bedanya kalau misalnya aseran sama SPG-an kan habis satu harian. Iya iya iya. Oke oke. Kalau itu kan paling berapa jam doang. Oke oke. Udah pada akhirnya aku terjun lah ke dunia itu. Akhirnya. Oh foto akhirnya yuk. Foto akhirnya yuk. Foto awalnya kasual beneran. Pasual. Terus kenapa bisa akhirnya ada lepas-lepas. Namanya temen tadi ya. Mel. Kenapa? Iya. Gak mau coba ini foto. Foto apa? Tomar. Tomar itu apa? Tomar. Foto kamar. Oh Tomar foto kamar. Foto kamar. Atau kadang orang itu suka ngomong itu sesi tiga. Apa sesi tiga? Sesi tiga itu misalnya kan foto ada yang sesi satu kasual temanya ini. Sesi dua kasual juga temanya ini. Sesi tiga linjeri bikini. Oh oke. Gitu. Linjeri bikini nih? Linjeri bikini. Hah. Gak berani dong awalnya kan. Awalnya pasti gak berani. Karena aku gak pernah pikiran kesitu. Belum pernah juga kan. Belum pernah juga gitu. Apa yang membuat kau berani? Aku disuruh temen aku lihat dulu. Oke. Aku lihat kan lokasinya gimana. Lihat apa nih? Lihat cewek di foto. Iya. Oh jadi ada model. Kalau lihat model itu foto. Iya. Di dalam kamar itu ada makeup artist apa segala macam. Fotografer gitu kan. Wah kayak gini ternyata ya. Aman. Aman sih. Tapi tinggal ngumpulin niat dan keberaniannya doang ini. Gimana caranya bisa foto berani kayak gitu ya. Gue juga awalnya bingung. Kok ini orang berani banget ya? Gitu kan. Iya sama gue juga bingung. Kok ini orang berani banget ya? Foto kayak gini apa gak malu apa? Apa gak takut kesebar fotonya atau gimana? Kok bisa ya dia kayak gitu ya? Masih make sense. Eh cara berpikir masih bagus kan gue bilang. Terus lanjut lanjut lanjut. Aku masih gak kena LCD kok otak gue bagus. Masih bagus. Iya. Maaf ya. Bukan mau ini. Tapi menurut gue unik. Karena waktu itu gue ngobrol sama dia. Aku kaget loh. Menurut gue anaknya pinter gitu. Ya udah. Tapi kan karena aku anaknya. Apa ya. Agak degil ya bahasa Medan. Agak degil dan mau tau gitu. Iya. Kenapa jadi ini gue ambil. Satu semuanya. Satu semuanya. Satu semuanya. Ganteng. Maaf ya. Salfok. Salfok. Satu semuanya gue minum gue. Iya. Lanjut. Lanjut. Udah kan. Mantap kali ya. Iya. Jadi aku liat nih. Di foto-foto. Tapi aku penasaran. Rasa takutku tuh. Gak sebesar rasa penasaranku lah. Iya. Ibarat katanya. Yang penasarannya ini apa dari lu nya. Maksudnya lu penasaran secara. Gue berani gak sih. Iya. Atau gue bagus gak sih di foto gitu. Iya. Yang mana nih yang mana. Dua-duanya. Oke. Dan itu kebetulan. Bukan cuman aku sendiri. Oke. Awalnya. Jadi aku ada tiga temen gue juga. Oh berarti bukan orientasi cuma tentang. Dapet duit doang ini. Iya. Oh ada kesenangan. Ada kesan sendiri. Oke. Oke lanjut. Sampai akhirnya aku jalanin kan. Awalnya aku foto pertama kali tuh. Berempat sama temanku. Oke. Jadi kayak rame-ramean. Satu kamar berempat. Satu kamar. Empat orang modelnya. Oke. Oke juga. Gak diapapain kok gue ternyata. Oh lu foto. Oh aman. Aman nih. Ada makeup artis. Ada fotografer. Fotografernya juga gak aneh-aneh juga nih. Gue mikirnya gitu kan. Profesional. Profesional. Oke. Nah. Boleh juga nih kayaknya diambil ya. Yaudah gue ambil. Oh dari situ. Gue ambil. Nah. Akhirnya dari seksi ini kemana nih? Nambah lagi. Oke. Itu ke buka. Buka. Topless dan nude. Oh. Bayaran bisa beda berapa kali lipat? Gak banyak-banyak sih sebenernya. Tapi kayak kadang tuh. Itu lagi. Rasa penasaran gue lebih besar. Apa yang aku penasaran kali ini karena buka semua nih? Kadang tuh aku ngeliat orang kayak gitu kan. Kok berani ya? Kok berani ya? Tapi ketika aku kayak. Eh coba aja Mel. Coba aja. Topless-topless. Terus. Aku coba gitu. Nyaman aku ternyata. Ih. Eh iya lagi gue nanya siapa. Terus-terus. Lu nyaman gitu? Nyaman. Dan foto lingerie dan bikini itu ternyata aku nyaman. Aku suka foto. Halo. Pertanyaan gue. Pada saat lu foto dengan lingerie bikini. Apa yang lu rasakan dari diri lu? Kayak gue ngerasa jadi diri gue sendiri. Tanpa gue sadari. Oh lu suka seksi? Iya. Lu suka lu keliatan seksi ya? Gua pikir fair sih. Semua cewek suka keliatan seksi ya? Enggak. Enggak semua. Enggak semua. Ya kalau misalnya sama pasangan ya pastilah. Ya. Oke. Terus kemudian pada saat lu tidak memakai apa-apa. Lu merasa diri lu seksi juga? Terkadang ngerasa seperti itu. Iya. Kadang kayak. Kok gue jadi gini? Eh? Iya. Lucu lagi. Kok gue jadi gini? Kok gue jadi gini? Dia lagi gini? Iya. Kok gue jadi gini? Eh. Baju lu bang. Gue buka ya. Gue jadi gini. Gue sedih nih. Tengkorokan dulu. Kok jadi gini ya gue kan? Iya. Terus. Ini kok. Kok udah biasa tapi kok. Kayak gak seperti apa yang gue pikirin nih gue. Kok makin lama makin kesini. Apa yang seperti biasa lu pikirin itu apa? Kayak. Aduh anji kenapa gue jadi kebuka banget kayak gini semuanya. Padahal gue niatannya cuma kayak. Yaudah gue cuma sebatas bikini lingerie doang. Kebawa. Kebawa bang. Dan itu emang kebawa. Makanya. Kalau misalnya. Ada temen gue misalnya yang baru-baru nih. Foto kasual. Terus gue ngeliat dia. Tiba-tiba udah kes lingerie bikini. Gue udah bilang sama dia. Lu. Mikir-mikir dulu mau masuk ke dunia itu. Karena. Pasti lu kebawa deh. Awalnya memang lu niatin cuma mau lingerie bikini doang. Tapi. Gak lama. Pasti lu kebawa. Bakal yang lebih-lebih lagi. Sampai ke naked lah ya. Dan itu kadang banyak konsernya bang. Oh banyak konsep ya. Temen gue ada baru kejadian. Dia foto. Dia gak tau kalau misalnya. Nudenya itu. Konsernya BDSM. Lu bayangin dia masuk kamar. Tiba-tiba itu ada alat-alat BDSM disitu. Kayak pecut. Pecut. Yang apa. Borgol-borgolan. Borgol. Gimana cuwit. Dildo gak? Dan. Lu bayangin. Terus dia gimana? Kayak gitu. Dia langsung telfon salah satu fotografer senior. Om ini gimana om. Gue takut deh. Ini gimana nih om. Lu jagain gue deh. Kalau gue kenapa-napa. Nanti gue langsung telfon lu ya. Kayak gitu. Dia takut kan pertama kali kan. Iya. Terus terus. Yaudah untungnya emang gak kenapa-napa. Tapi gak banyak kok. Maksudnya gak jarang juga. Yang dapet pelecehan juga dari situ. Lu pernah dapet pelecehan? Pernah. Lu diapain? Kebetulan gue mau foto nih. Emang mau foto. Tapi. Foto itu kan ada banyak macam bang. Ada yang event. Ada yang private. Nah private ini kadang ada yang one by one sama model. Dan ada muanya juga. Ada juga yang kayak dua fotografer atau empat fotografer paling banyak sama satu model. Ada juga yang kalau event paling lima orangnya. Yang paling bahaya yang one on one dong. One on one. Dan gue itu one on one. Gue minum kayak biasa. Karena kan gue mikirnya. Tapi lu udah pernah one on one sebelumnya? Sering. Oke. Nah di kejadian ini lu mengalami kejadian apa nih? Gue kayak biasa. Dateng. Gue suruh dia pilih baju. Ya kan? Minum. Biasa. Ngobrol 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 ngobrol. Kayak gini tangan gue. Gue minum kayak biasa. Dia mainkan tangan lu. Gini. Oh. Nah. Gue minum dua atau tiga soki. Gue biasa-biasanya gue gitu. Gue gak sadarin diri. Tujuh jam. Gue disini. Belum ada ganti baju. Belum ada ganti baju. Jadi itu minuman ada sesuatunya? Gue gak tau. Oke lu gak tau ya? Gue gak tau apa-apa. Jadi lu hilang kesadaran kan? Iya. Belum ganti baju? Belum. Terus apa yang terjadi? Tujuh jam. Itu gue foto itu harusnya startnya dari jam sembilan. Kalau tiga jam berarti jam sebelas ya? Sembilan, sepuluh, sebelas. Begitulah ya. Nah. Eh jam lapan gue start foto. Berarti selesai foto paling lama jam sebelas lah. Tiga jam. Ya kan tiga jam. Nah. Gue bilang sama dia dari awal gue ketemu. Kak, gue jam sebelas. Gue langsung mau pergi ya. Gue ada perlu sama temen gue. Gue mau ketemu temen gue. Padahal gak ada sebenarnya. Tapi gue ngejaga diri gue. Gitu kan. Oh yaudah gitu kan. Udah. Minum-minum. Dia giniin tangan gue. Gue gak sadarin diri lagi tuh. Bangun-bangun udah jam empat atau jam lima. Pagi. Gue di tempat tidur. Baju? Kepake. An*****. Eh an***** lagi. Jadi what happened nih? Aduh. Gue gak tau apa yang kejadi sama gue. Sumpah. Gue cuma pake celana dalam dulu. Lu gak ngerasa apa-apa? Gak ngerasa apa-apa. Gue bangun. Kayak azen gitu. Kesentok. An*****. Kaget dong gue. Aduh. Ini jam berapa? Ini jam berapa? Gue langsung nyariin phone gue. Mana phone gue? Udah di samping gue ternyata. Gue liat jam. Cinko udah jam segini. Gue kan udah niatin puang jam sebelas. Gitu kan. Orangnya kemana? Orangnya nyantai. Di sofa. Nonton TV. Kenapa Mel? Santai aja. Lah gak gitu kak. Gue udah janji sama temen gue jam sebelas. Kok gue bisa tiba-tiba jam empat kayak gini? Gue gak biasanya kayak gini. Gue gak biasanya kayak gini. Gue gak biasanya kayak gini. Gue bilang gitu. Gue harusnya udah pulang ini jam segini. Gue bilang gitu. Gue harusnya udah di rumah. Gue bilang kayak gitu. Dia santai. Buru-buru amat Mel. Udah santai aja. Ya gak bisa gitu dong kak. Gue harusnya udah pulang jam segini. Gue gak pernah-pernanya kayak gini. Langsung gue. Aduh iPhone gue lobet lagi kan. Ya udah. Terus dia ngambilin charger. Ke gue. Gue charge iPhone gue. Gue langsung pake baju. Lu gak nanya. Lu ngapain gue nih? Apa gitu? Gue gak ada kepikiran lagi. Pokoknya gue langsung mesen grep. Gue mau pulang gitu. Ketemu sama baju. Iya. Aduh. Kayak gitu lah pokoknya. Ketemu lah sama sok-sok orang lah. Yang emang ada di samping gue kan. Yang selalu support gue. Terus kayak. Ternyata dia udah nungguin gue udah lama. Selama gue foto. Dan selama gue gak sadar dia udah ada di hotel itu. Nungguin gue. Oke. Dan waktu gue udah pake baju. Gue udah panik. Gue sebenernya inget gak inget tuh. Gue mikir. Gue kan biasanya pake BH yang strapless gitu kan. Terus gue baru inget. Gue gak ada pake BH waktu itu. Karena gue udah pake baju yang emang udah cup brandnya ada gitu kan. Terus gue gini. Pake baju cepet-cepet langsung gue pesen grep. Gue buka pintu. Ada tuh orang. Temen lu? Iya. Oke. Pokoknya orang yang lu deket lah. Orang yang itulah. Yang menjelaskan dalam hidup gue lah. Oke. Terus? Terus. Oh kenapa? Kata dia kayak gitu. Lu kenapa gak balik-balik? Lu bilang kamu mau balik-balik. Dia nyariin. Dia nyariin gue. Gitu kan. Dan gue gak ada ngasih info apapun. Soal kamar nomor berapa. Lantai nomor berapa. Gue gak ada. Gue cuma kayak. Masih tau Sherlock aja udah. Nah temen lu itu akhirnya. Si cowok itu masih ada di dalam. Masih. Masih ada di dalam. Dan gue gak ada kepikiran apa-apa. Gue masih bisa bilang sama dia. Kak gue balik dulu ya. Gue mau pulang. Gue harus mesen grep. Gue udah dijemput sama grep. Gue bilang kayak gitu. Itu bukannya udah ada sesuatu terjadi gak sih? Eh maaf ya. Enggak. Tapi gue. Gue udah. Apa namanya. Gue gak ada kepikiran lagi apa yang terjadi sama gue. Iya gue ngerti. Gue ngerti. Kayak gue. Lu gak mau pikirin itu. Kepikirannya waktu gue udah balik. Oke. Tapi gue gak mau terlalu nunjukin banget. Gue nahan. Gue nahan diri gue. Kayaknya gue. Gue tadi masih pake baju. Gitu. Gue belum sempet ganti baju. Kenapa gue tiba-tiba udah diselimutin kayak gini. Gitu kan. Gue udah gak bisa ngomong apa-apa lagi disitu. Gue udah kayak. Gue. Aduh. Apa yang terjadi gue. Ikhlas dah. Gue gak tau lagi mau ngomong apa gue. Hah. Udah gitu. Udah gak bisa lagi bang ngomong apa-apa. Gitu kan. Dan gue bukan tipe orang yang. Ibarat katanya gue dilecahin. Gue bisa ngomong sama semua orang gitu. Enggak. Kecuali gue emang ditanya. Karena gue mikirnya gini. Itu udah resiko kerjaan gue. Dan emang penampilan gue emang rada barbar gitu kan. Jadi kalau misalnya seandainya orang gue ceritain. Ada dua sisi. Satu emang kasian. Satu emang ya wajar aja lo kayak gitu. Penampilan lo aja kayak gitu. Lu kan ngundang-ngundang orang. Bener kan. Nah makanya karena gue mikir kayak gitu. Jadi gue menem semua sendiri. Serba salah jadi lu ya. Serba salah bang. Gini loh bang. Kalau menurut gue. Semua orang itu pasti punya ketakutan dong. Lu beda loh. Lu emang mau sama mau sama namanya lu diperkosa. Bukan cewek aja. Lu kalau misalnya cowok lu tiba-tiba diperkosa sama orang yang gak lu kenal. Dan lu misalnya lah. Jauh nih umurnya diatas lu. Tiba-tiba lu digrepe-grepe. Apa lu gak takut? Ya paham gue. Pasti kan. Maka kayak gue sebesalah. Kalau gue apa-apa segala macem. Pasti orang wajar aja lah lu diginiin. Orang lu aja yang mancing-mancing. Tampilan lu aja kayak gini. Ya pasti aja lah. Ya gak mungkin lah lu gak digituin. Paling lu juga ya mancing-mancing tuh orang. Kan kayak gitu. Jadi salah lu kan. Jadi salah gue. Dan gue maksudnya. Sebelum gue jauh terjun di dunia ini. Gue udah mikirin itu. Bahkan kalau seandainya foto-foto gue tersebut. Tersebut gue udah. Yaudah. Udah konsekuensi gue. Ya tapi kalau misalnya kita bicara tentang hal yang tadi. Lu gak berusaha untuk mencari keadilan buat diri lu gitu. Atau ya udah selesai disitu. Gue pendam semuanya. Karena ada dua hal tadi yang lu bilang kan. Ya udah begitu aja. Yaudah gue ikhlasin ya. Gue ikhlasin aja gitu. Ya tapi maksud gue gini. Ya semoga kejadian yang gue alami jangan kejadian sama orang lain lagi. Semoga dia kena karmanya aja. Dan gue percaya kok kalau misalnya. Gue gak harus ngebales orang itu bang. Gue sering kok digituin orang. Maksudnya kayak orang nyakitin gue. Gue gak pernah ngebales. Ngapain gue. Harus ngotorin tangan gue. Kalo gue bales sama doang gue sama dia. Ya kan. Biar Tuhan aja yang jawab. Gue shock sih denger cerita barusan tuh. Gue merinding. Sorry ya. Maaf banget ya. Gak apa-apa. Lu bercerita. Sembari menahan rasa soalnya gue jadi gak enak gitu loh. Gak apa-apa. Maksudnya gue juga gini. Gue juga pernah dilecehin orang. Waktu gue pakaian tertutup sama sekali gue ke pasar. Oh pernah juga? Pernah. Waktu dibedet. Dilecehin gimana dulu? Gue jalan. Gue pake baju biasa. Pake hoodie gue malah pake hoodie. Pake celana panjang. Pagi-pagi tuh. Gue ke pasar. Karena gue dulu ada pihara marmut. Jadi gue kan mau beli selada tuh. Umur berapa itu? Itu umur 20. Oke. Udah gede lah. Iya. Dia bilang gini sama gue. Neng. Bisa berapa? Bisa berapa? Terusnya dia pake nawar gue. Terus? Sambil dia jalan. Apa yang mau ditawarkan lu pake hoodie? Gak ngerti. Gue gak ngerti bah. Gue aja gak paham. Apa nih orang gila. Gue mikir kayak gitu kan. Nah. Lu tau gue pikir. Ah udahlah orang gila udah biasa. Banyak orang gak waras. Orang yang waras. Ngalah aja lah. Gue mikirnya kayak gitu ya. Iya. Gue anggap angin lalu tuh. Terus? Masuklah dia gue disini. Dia jalan disini. Tap. Sep. Ng***** katanya. Ini lu di pegangnya? Iya. Terus? Gue geter dong. Iya sih. Geter dong. Gak bisa ngapa-ngapain dong. Kayak. Lemes. Lemes tuh. A***** loh ya. Gue bilang kayak gitu. A***** loh. Gue bilang kayak gitu. Aku gak bawa handphone masalahnya. Posisi saat itu. Aku. Aku total jalan kaki. Bawa uang recet. Kan cuma membeli selada doang buat. Buat. Marmutku. Dan gak sepantasnya lu diperlakukan seperti itu. Karena. Ibarat katanya kalo misalnya tadi aku. Emang. Itu kan emang aku pakaian terbuka tuh. Ini kan aku udah sopain nih. Udah pake hoodie. Udah pake celana panjang. Gitu kan. Salahnya di mana. Oke oke oke. Makanya kalo misalnya aku bilang. Aku tertutup juga udah pernah. Dan aku semenjak kejadian itu. Aku langsung hijatan. Tiga bulan aku gak keluar rumah. Itu posisi aku nganggur. Ya tiga bulan itu. Oh iya iya iya. Sekalian aku hijatan udah. Tapi kan aku mikir. Gak mungkin lah kayak gini terus lah. Mau sampe kapan. Gitu kan. Iya iya iya. Awan lah. Bisa. Nah kalo sekarang ini. Kamu kepengennya tuh sebenernya. Akhirnya. Jadi apa. Dengan semua pengalaman kamu di dunamodel. Kejadian-kejadian aneh. Kan banyak nih. Kau pengetahuan ya. Aku pengen tau nih. Cara berpikirmu. Kamu pengen jadi apa. Kedepannya gimana. Aku cuma pengen kayak. Jalanin hidupku aja. Sebenernya. Mengalir gitu aja. Mengalir aja kayak gitu. Gak ada tujuan kau. Kalo tujuan paling cuma pengen. Pengen apa ya Bang Yang. Ibarat katanya. Nafkain keluarga ya. Iya. Itu doang. Demi beban ini ya. Keluarga tau gak ini. Kamu kerja model segala macem. Awalnya aku sembunyiin. Tapi kan. Ya sepandai-pandainya tupai. Ngelompat. Ngelompat kan jatuh juga kan. Iya bener. Iya. Ketahuan juga. Sempet ribut. Sempet lah. Pastilah. Berarti banyak juga nih pengalaman hidup kau ya. Sampai akhirnya lu sekarang konsisten dengan seorang model yang kita bisa bilang seksi. Pandangan masyarakat kan banyak banget. Iya. Pasti banyak hinaan juga nih yang nyambut ke lu nih. Itu lu gak geter. Jujur aku gak pernah bangga. Aku gak pernah bilang sama orang kalo aku model. Gak ada yang kubagain maksudnya. Maksudnya aku gak bangga dengan profesi itu sebenernya. Aku selalu bilang sama orang aku asar sama SPGN. Terus kalo serangan-serangan mental yang diberikan netizen. Ada gak? Banyak gak? Banyak sih. Tapi. Ya aku mikirnya. Ya serah kalian lah mau ngomong apaan soal aku. Aku yang penting. Hidup aku cuma satu. Aku gak mau hidup ngerugain orang. Aku kalo seandanya rugi. Aku rugi sendiri. Gak mau ngenyusahin orang lagi. Kan gitu. Itu prinsipmu ya. Prinsip aku. Prinsipmu ya. Iya. Nah pertanyaannya adalah di dunia model itu kan banyak sekali kerap dengan pemikiran-pemikiran negatif. Iya. Karena ada opnungnya ya. Iya opnung. Ada opnungnya dimana mereka itu jadi simpanan. Iya. Itu nomor satu dulu ya. Iya. Pertanyaannya kenapa kau gak tertarik untuk memilih jalur itu. Kan tadi kau bilang kau enggak. Sebenernya gini bang. Kalo misalnya ditawar jadi simpanan aku ada beberapa yang tawar aku. Gua percaya. Tapi kan balik lagi ya maksud aku ya. Kayak gitu. Lu jadi simpanan ya. Emangnya lu bakal tau lu sampai berapa lama lu dikim sama dia. Mungkin dong kalo misalnya ada cewek yang lebih cakep lagi dibanding lu. Atau ada hal-hal baru lagi yang dia ngerasa lu udah gak interesting lagi sama lu. Ya lu dicampakin kan. Betul. Lu mau jadi apa. Udah gak sama dia lagi mau jadi apa. Cari cowok lain lagi. Cari cowok lain lagi. Gitu-gitu terus hidupnya. Iya. Aku belajar dari pengalaman hidup mamaku sebenernya. Aku pokoknya gimana pun caranya. Kalo seandainya aku udah berumah tangga. Ataupun terjadi suatu hal yang tidak mengenakan dalam rumah tanggaku. Aku harus bisa berdiri di kakiku sendiri. Bahkan aku udah punya suami aku harus ada pekerjaan sendiri. Oh simpanan ini tidak mandiri ya sifatnya ya. Berarti kan dia memanfaatkan orang lain. Sementara aku gak bisa memanfaatin orang lain bang. Oke. Cukup make sense. Iya. Hatiku nolak. Sebenernya bisa. Bisa aja kalo aku mau. Sebenernya lebih rapi loh bang kalo aku jadi simpanan orang. Aku gak harus foto-foto seksi. Gak harus berapa ya ibarat katanya. Lu gak lebih keliatan maaf ya. Murahan. Iya. Sebenernya kan. Gak harus beradu argumen dengan hatiku sendiri. Ini gimana ya. Kalo gua masuk kamar gua diapain ya. Gua bakal diapain ya. Gua bakal diapain ya. Gua bakal diapain. Gua harus gimana. Gua harus gimana gini. Gak harus adu argumen bang. Aku nangis kok awalnya sebenernya foto-foto kayak gitu. Ya tapi gimana. Aku dapetnya pekerjaan yang itu. Dan gara-gara itu. Aku bisa ada di aku sekarang kan. Iya kan. Aku juga ngelakuin hal itu. Ya kenapa. Karena cuma itu kerjaan yang ada untuk aku. Tapi kan pekerjaan banyak. Bisa kerja ini bisa kerja itu. Kenapa gak memilih. Pasti akan ada yang jawabnya. Ada. Ya tapi masalahnya kan aku nyaman juga satu sisi kan. Oke. Kerjaan seperti itu. Dan karena aku gak harus menyembunyikan jati diriku. Aku gak harus membunyiin tatoku. Kan gitu. Dan itu sulit untuk diterima ya. Sulit. Banget. Itu yang menjadi dilema ya. Aku suka kerja kantoran. Tapi. Ya tau lah. Kerjaan kantoran sekarang kan susah. Apalagi. Pemerintahan. Ada tato. Wah gak bener nih pasti. Gini-gini segala macam. Ini problemnya adalah cap yang udah nempel dulu. A'ah. Untuk keluar dari cap ini susah. Ibu rasakan. Jadi mau gua kerja dimana pun bang. Emang udah jelek aja gitu. Bawaan orang sama lu. Iya. Karena. Apa. Lingkungannya. Lingkungannya. Udah gak ngasih lu kesempatan. Bener. Oh iya. Makanya. Sudah susah. Karena kalau ketika cap itu melengket. Itu berat itu. Untuk keluar dari cap itu susah. Karena kita kan punya. Apa. Sudut pandang sosial. Bener. Iya. Walaupun sebenarnya yang paling tau lu. Lu dengan Tuhan. Iya. Ibaratnya kayak begitu. Nah kalau misalnya kayak. Tawaran-tawaran untuk. Maaf ya. Perempuan. Maaf ya. Perempuan bayaran begitu. Ada juga kok. Ada. Kenapa kok tak ambil. Bang. Gini lah. Apa kok gak. Gak serem juga. Kalau tiba-tiba harus berhubungan badan sama orang. Gak kok kenal siapa. Kok gak tau di latar belakangnya siapa. Kok misalnya tiba-tiba dia sebarin kau. Ah dia ada pernah sama aku. Dia ada pernah sama aku. Nih. Nih. Lihat nih. Ada settingnya nih. Gimana. Oh itu kok takut itu. Iya lah. Ah dia gak takut itu. Ah gak tau lah bang. Kalau itu dia lah. Personal dia lah ya. Tapi kalau aku takut. Jujur. Dan aku gak. Bang gini ya. Kalau mau berhubungan sama orang itu. Apa ya. Bisa kok. Lu tiba-tiba berhubungan sama orang yang gak lu kenal. Lu gak tau dia siapa. Lu gak tau dia hatinya baik atau enggak. Gue gak bisa bang. Oh berarti lu belum sampai terlalu jauh disitu ya. Iya. Yang foto doang lu agak kejauhan. Iya. Itu doang yang agak menyimpang nih. Oke. Soalnya begitu lu masuk. Jauh itu. Iya. Pasti. Tapi lu tau itu. Kalau lu masuk jauh itu. Iya. Aku maksudnya hidupku biasa-biasa aja juga. Aku gak terlalu ngejar yang kayak gengsi-gengsian kayak gitu. Enggak. Mas ini angkot kok aku kadang. Enggak. Sumpah bang. Ada terakhir kali kau tau aku naik angkot. Gua gak kebayang dia naik angkot anjir. Aku naik angkot. Ada fotka bang. Depannya dua. Hahaha. Gue bayangin kayak gitu. Hahaha. Masih ada fotonya. Masih ada lagi-lagi. Ada sakit-sakit dia bocah ya. Serius. Lu gak kepengenin gak bang. Maksudnya dengan semua pengorbanan yang. Gini loh Mel. Cara berpikir yang pernah gue dapet dari beberapa yang pernah gue interview ya. Mereka kan udah rugi banyak nih. Kayak. Malunya juga udah. Apa kesan derajat sosialnya juga direndahkan ya. Paling gak gue kaya deh. Untuk penghiburannya kan ya. Bener dong Mel. Lu gak berpikir sampai kesono Mel. Gak ada sih bang. Maksudnya kalau misalnya kaya pun ya. Kalau misalnya duitnya kayak gitu-gitu juga bang. Aku gak bilang kayak hasil duitku juga. Yang bakal bagus banget. Dan ibaratnya hanya membersih gitu. Gak juga sih. Dengan pekerjaan aku itu maksudnya. Tapi kalau misalnya lu ngejar kaya. Lu batas kaya tuh semana sih bang. Beda-beda kan. Tiap orang kan kaya. Beda-beda. Dan kekayaan tuh kayak bisa dia ambil kapan aja kan bang. Oke. Kalau Tuhan udah berkehendak. Miskin lu. Miskin kan. Masih bisa diselamatkan nih. Masih bisa diselamatkan guys. Iya. Masih bisa diselamatkan. Iya. Masih bisa diselamatkan. Iya. Miskin kan. Iya. Kok aku mikirnya gini bang. Foto. Aku gak pernah nyesel sama sekali aku foto. Karena kaya itu batu loncatanku loh bang. Iya. Kalau aku gak foto gak mungkin bang. Aku kaya dipanggil orang. Cerita tentang pengalaman. Pengalaman. Gak ada sesuatu hal yang. Walaupun itu sakit sama aku ya. Gak pernah aku kayak mikir kayak. Coba waktu bisa diulang. Pasti aku gak bakal kayak gini. Kalau aku udah minta ubah itu semua jalan hidupku. Beda lagi ceritanya nanti. Pasti aku gak bakal kayak gini juga. Menarik. Ada pekerjaan yang terlihat rendah di mata masyarakat. Tapi disyukuri oleh pelakunya. Menarik loh. Ya kan. Hidup tuh dengan realitasnya menarik sekali loh. Iya. Nah pertanyaannya. Kalau one day lu udah punya anak lah. Anggap lah segala macam. Lu kepikiran gak. Kalau misalnya anakmu. Cewek. Terus dia jadi kayak kamu. Foto. Berani sampe foto. Naked segala macam. Aku gak bakal pernah. Kalau sandainya aku punya anak. Aku gak pernah mau ngelarang anakku. Tapi kalau misalnya nanti bikin malu kamu. Gimana? Aku gak bakal malu sama anakku. Yang penting dia jujur sama aku. Dia ngomong apa mau dia. Aku cuma ngarahin aja. Aku gak bakal mau larang-larang gitu bang. Karena gini. Makin dilarang. Pasti makin dibuat. Coba kasih pengertian aja. Gak usah marah. Ngomong pelan-pelan aja. Misalnya dia. Mah. Kalau misalnya aku foto kayak gini gimana ya. Oh. Kalau misalnya kamu foto kayak gini. Nanti konsekuensinya kayak gini, gini, gini. Kamu berani. Kamu siap sama konsekuensi itu. Tapi kalau mau coba. Yaudah coba aja. Tapi udah terima gak dengan konsekuensi itu. Dengan apa yang dicap orang tentang kamu. Kalau misalnya kamu foto kayak gitu. Pasti kan dia ngejar. Kalo dia jawab gini. Kok mama tau? Ya aku bilang. Aku jujur aja lah sama dia. Ya mau kayak mana. Mbak 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 Sikan. Dan aku ya jujur aja. Karena aku pasti ada jejak sosial. Iya bingung kan. Iya kan. Ya udah aku bilang aja. Ya karena mama udah pernah ngalamin. Oh lu akan jujur? Iya lah. Wow. Iya kan. Apa yang mau ditutupin? Pasti dia lebih bagus. Dia tau langsung. Daripada dia tau sendiri lebih sakit bang. Lu prinsip yang lu tidak boleh langgar apa sih akhirnya? Ya jangan merugikan orang lain aja. Contoh? Jangan morotin orang lain. Jangan. Jangan morotin. Cakep. Ya kan. Jangan morotin orang lain. Jangan memanfaatkan kebaikan orang lain. Gue suka lagi. Iya kan. Jangan lakukan hal yang kalau lu gak suka itu terjadi sama lu lu lakuin sama orang lain. Cakep. Ya kan. Bagus. Nih. Lu gak suka disakitin orang. Jangan nyakitin orang. Lu gak suka dimanfaatin orang. Jangan manfaatin orang. Gitu kan. Kita semua shock ini denger dari mulutnya dia ya. Iya. Iya. Cakep. Gitu doang. Jadi ini prinsip-prinsip yang jadi pegangan lu gitu. Apa yang akhirnya menjadi batasan seorang Mel ini dengan pekerjaan lu dengan kisah hidup lu yang membuat lu pernah ada di titik terendah dalam hidup lu tuh apa? Aku tuh dulu keluar dari rumah nekat. Oh. Agak lawan-lawan orang tua? Iya. Karena ibarat kata aku kan broken ya. Oh. Iya. Terus aku gak betas sama situasi rumahku yang emang gak bagus lah ibarat katanya buat kesehatan mental gue ya. Oke. Jadi aku agak mental break dikit bang. Mental break dance ya. Iya. Mental break dance. Kamu berapa bersaudara? Tiga. Kamu anak ke? Aku anak pertama. Oke. Lagi. Aku takut nih kalau misalnya aku tetap stay sama mamaku. Aku kan bangsa yang nahan. Ya. Aku takut aku nahan 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 nahan. Kau ucap kata-katanya gak harusnya aku ucapin sama orang tua. Jadi bagusan aku ngejauh dari orang tua aku. Tunggu aku tenang baru aku balik ke rumah rencanaku kayak gitu. Oke. Itu aku gak mau apa-apa. Kau pergi aja gitu. Gak ada. Pergi kayak gitu aja. Aku tinggal motor gue di rumah. Jalan aku naik grab. Kau gak naik angkot. Udah. Udah biasa kerja kasar ya. Anaknya maksudnya udah biasa. Iya. Iya. Gitu loh maksudnya. Aku tidur di kos-kosan yang emang kayak angker gitu loh bang. Kayak yang kamar mandinya di luar gitu. Gak ada. Itu dulu aku nekat. Aku kalau misalnya aku udah niat. Harus. Pokoknya aku harus keluar dari kayak gitu. Apapun kejadiannya gak peduli aku. Itu gak ada kasur gak ada. Aku tidur di tikar tipis itu tau gak sih. Yang untuk piknik itu. Ini pas lu keluar dari rumah. Dikosan. Kosan siapa? Kosan aku. Ngekosan diri. Kamu ngekosan diri. Kamu tidur di tikar gitu. Tikar. Yang tipis sekali. Lebih tipis dari pertemanan itu loh. Berat juga perjalanan di duduknya. Iya. Untuk pertemanan setipis tikar loh. Dia tidurin loh. Iya. Bang kayak gini loh. Aku udah mikir kayak. Ih. Bodo amat lah. Yang penting besok aku kerja. Aku kerja. Nanti tinggal nunggu gajian. Aku cicilin nih. Aku beli tikar. Aku beli kipas angin. Aku gak ada kipas angin juga disitu. Tapi aku gak bisa ngeluh bang. Konsekuensinya. Udah harus ku tanggung dong. Aku keluar dari rumahku. Aku harus tanggung lah semuanya. Ya istilah gue. Lu lebih memilih untuk tidak menyakiti perasaan mama lu. Baik lu menderita dalam perjalanan itu. Biar mama ku gak tau aku kayak mana. Orang yang paling lu pengen bikin senang akhirnya siapa? Ya orang tua lah. Mama kau? Iya. Apa yang lu pengen sampaikan ke mama lu sebenarnya dari semua perjalanan proses hidup lu tuh? Aduh. Gimana ini gue ngomongnya ya? Aku tuh sebenernya sayang banget sama mamaku. Pasti. Tapi aku minta maaf ya. Kadang emang jalan yang aku pilih kadang salah. Dan aku kadang jengkel gitu ya. Gak mau denger kata orang tua. Tapi aku sama sekali gak ada niatan buat nyakitin sebenernya. Semua juga gitu kok. Iya. Gitu kan. Aku. Cuma pengen yang terbaik aja buat mamaku udah gitu doang. Dia paling benci nih nangis. Gue gak mau bobo kesana deh. Sekarang gini nih. Tadi kan lu bilang. Gue ada berapa waktu ini udah mulai mikir nih bang. Kayaknya gue udah mau ganti image. Iya. Bener ya? Tujuannya buat apa? Secara gak langsung dengan aku kayak gini. Orang tua aku pasti ngena imbas kan. Walaupun aku gak pernah ngespil orang tuaku. Tapi kan orang-orang terdeket lihat tuh anakmu tuh kayak gitu. Gak betul kalau ngurusinnya kan. Gak dihina-hina lah. Iya pasti. Padahal sebenernya didikan orang tuaku gak kayak gitu. Ya itu keputusan. Eh akunya yang salah sebenernya. Tapi aku gak suka aja gitu loh maksudnya. Kayak aku yang salah kalau seandainya kalian gak suka sama aku. Sama aku aja jangan orang tuaku atau keluarga aku yang kena gitu. Mereka tuh udah bimbing aku tuh baik kali loh gitu maksudnya. Tapi lu paham realitas gak sih? Itu pasti akan terjadi. Dan itu aku tau pasti bakal terjadi. Makanya aku mikirnya gini. Itu sebenernya aku foto-foto kayak gitu aku mikirnya udah batulocatan aja. Aku juga mau ke jalan yang lebih baik kan. So ibar katanya dari aku foto-foto kayak gitu aku mulai dapet endorse. Aku mulai dapet ini, dapet itu, dapet program, dapet apa segala macem. Terjun ke dunia host dan lain-lain. Iya. Kan bener kan Bang? Ada otakmu loh Wak. Ada Bang tapi kadang aku pake itu aja. Instagram kau kan sering ngilang itu kan. Iya lagi. Tolonglah foto-fotonya Wak. Iya. Inilah agak aku tutup-tutup lah. Pascol pasti gak suka. Tapi paling gak baik untuk kebaikan kau nanti. Iya itu lah Makanya aku kan aku mikir keluarga ku juga kan. Iya. Aku mikirnya kayak ya aku batulocatan dulu lah nih gitu kan. Mohon maaf lah Nima. Maaf kali aku kayak gini dulu lah bentar. Bentar aja lah. Mohon maaf lah bentar aja. Tapi aku janji sama diriku sendiri. Aku pasti bakal berubah ke jalan yang lebih baik lagi. Tapi mungkin sekarang belum waktunya. Perlahan lah aku ubah. Gitu loh. Iya. Cewek sih paling tau waktunya. Gak perlu gue kasih tau. Atau gue tanya kapan waktunya karena mereka akan tau sendiri. Tiba-tiba ada kejadian aja ya kan. Iya. Itu gue percaya itu. Gue mau nanya nih Wak. Ini kepo-kepo gue ya. Kepo-kepo netizen Wak. Biasanya cewek-cewek kayak lu pasti ini pertanyaan standar. Banyak gak orang-orang yang public figure, kontek-kontek you. Berusaha untuk DM-DM gitu. Ada. Ada ya? Ada. Centang-centang biru. Ada lah. Ada yang gue kenal gak Wak? Kayaknya gak ada lah bang yang gue kenal. Gak apa aku sebut aja nanti kubip nih Wak. Hahaha. Beneran. Siapa yang gue kenal? Gak ada Wak. Kayak gitu-gitu aja lah. Nama-nama. Aduh gak tau ya. Dan kubip 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 kok. Demi Allah ya kubip. Kau tau gak sih? Siapa? Kemarin yang gue bilang cerita tuh. Gimana? Kemarin? Siapa? Gimana? Ada. Ada yang main basket tuh. Kenapa sih namanya? Aku lupa. Ada sama satu ada pemain sinetron tapi gak pernah aku gubris. Males aku. Jawab-jawab kayak gitu. Jawab-jawab DM-DM orang kayak gitu. Kalau cowoknya ganteng gimana? Ganteng loh itu. Ada yang pemain FTV tuh. Dia kayak main-main FTV-FTV-an gitu. Terus kayak. Dia ngadaim aku beberapa kali email kegiatannya apa. Apa kabar? Salam kenal. Aku jawab loh Bang. Sumpah. Aku malah kali jawab-jawab gitu. Biasanya kan minimal kita kalau suka fisik apa tertarik kita bales gitu. Lu gak? Bang aku gak pernah kerjaan aja kadang gak aku bales bales. Lu kalau cowok-cowok kayak gitu yang bisa bikin lu bergetar gitu. Yang mau bales gitu. Kayak gimana jadinya? Gatau Bang aku main feeling aja pokoknya semuanya. Oh pake feeling? Iya. Jadi kalau misalnya gue rasa kayak. Kok kayaknya gak betul ini anak ini ya. Gak usah lah gue bales. Oh jadi kamu ini tipikalnya suka cowok yang bad boy atau cowok yang baik-baik? Suka bad boy tapi jangan bad boy-bad boy kali lah. Karakter cowok secara fisik di Indonesia. Lu siapa? Vincent. Vincent. Rompis. Rompis ya? Oh iya lu udah cerita sama gue. Ya kan udah cerita gue. Karena apa? Apa ya bilangnya? Bagaimana sih lu bilang kemarin? Buat keringat buntat aja gitu. Vincent tuh apanya sih? Banyak yang. Aura Vincent tuh kayak. Aduh. Gue bungkus kok ya. Kayak gitu loh. Oh iya? Pengen ku apain kalau kayak gitu? Iya pengen ku ikat aja. Vincent nonton ya. Lu mau diikat. Desta gak? Ya Desta juga lah. Sama-sama loh loh. Tapi aku lebih ke Vincent. Tapi masing-masing kan orang kan punya auranya masing-masing ya. Kalau misalnya Vincent tuh kayak. Anj**nya orang ya. Sebenernya kadang. Kalau dipikir-pikir tuh aku gak terlalu suka cowok ganteng. Tapi lebih ke karismatik gitu loh. Karismatik dia sukanya. Iya. Iya. Paham gue. Aduh anjing nih orang kenapa cakep banget. Ya Allah. Senyumnya ngajak rumah tangga. Kan kayak gitu ya. Iya. 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 Ganteng sama karismatik. Cewek lebih suka mana? Karismatik bang. Iya. Ganteng tuh. Yaudah. Oh jadi ganteng itu kalah sama karismatik ya. Paling tinggi karismatik. Karismatik bang. Dilihatnya gimana sih kalau cowok karismatik. Gak tau ya bang. Buatnya tuh kayak. Apa kok basah kali aku nengok dia gitu ya. Gimana sih. Gak. Misalnya gue dandan rapi. Iya. Oke gue wangi. Gue pake pomade nih. Santos Romeo. Aduh kalau pake santos kok udah lah karismatik lah. Tunggu ketanya. Jangan kok begitu. Enggak. Gue bisa menjadi karismatiknya. Misalnya dengan gordon rapi segala macem. Atau itu adalah aura. Karismatik itu kalau menurut aku lebih ke aura. Jadi misalnya nih bang. Kok biasa kayak gini aja. Sama kalau misalnya main basket. Itu beda loh bang. Orang ngeliatnya. Iya banyak yang mention gitu lagi. Dia kalau ngeliat gue main basket tuh beda. Beda. Dengan ini. Oke. Jadi kayak gitu. Kalau menurut aku. Jadi kadang ada orang yang kayak misalnya nih. Kayak penyanyi lah ya. Gitu. Diam aja kayak gini. Biasa aja ngeliatnya. Tapi kalau misalnya dia lagi manggung. Anjing. Oh itu Aril kali ya. Ha. Iya bener ya. Itu. Karismanya keluar. Keluar. Pada satu momen. Yang dikerjakan gitu. Dan gara-gara satu momen itu. Orang jadi kayak kebawa gitu loh. Oh. Gue nangkep. Dan itu hanya cewek yang bisa liat itu. Cowok juga bisa lah. Aku gak suka cowok. Aku gak suka ya. Lu bisa liat. Cowok bisa liat. Cewek kayaknya lebih peka ya. Peka. Uuuuh. Fetis tergila lu apa? Aduh fetis lagi. Fetis gue. Fetis apa nih maksudnya? Ya gak tau. Ya kan fetis ada banyak. Maksudnya fetis dalam segi apa? Ya terserah lu lah. Gue gak tau lagi gue. Lu gak punya fetis ya? Public space kali. Rame-ame gitu. Diliatin orang? Diliatin orang? Iya. Diliatin orang? Itu bukan fetis. Jadi. Pornhub. Masuk itu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!